Menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games jelas tidak masuk ke standar FIFA Ini memang tujuannya bukan untuk renovasi atau perbaikan JIS sebagai tuan rumah piala dunia tetapi memang politisasi atau serangan khususnya terhadap calon presiden Anies Baswedan Bahkan GBK sekalipun kita renov gitu Ini kenapa ada stadion mau kita renov, niatnya baik Supaya selesai, supaya beres Tapi diributin, seakan-akan ini stadion gak boleh Sempurna banget, gak boleh diganggu sedikitpun Selamat malam saudara, rencana renovasi Jakarta International Stadium atau JIS menuai kritik dan juga polemik Pasalnya rencana yang memicu pro kontra dinilai syarat intrik dan muatan politik Stadium yang dibangun di era Anies Baswedan dianggap menyisakan persoalan Mulai dari rumput yang dinilai tidak sesuai standar FIFA hingga fasilitas yang tak mendukung untuk keamanan kompetisi sepak bola Renovasi JIS dituding syarat unsur politis dan digunakan untuk menjatuhkan Anies Baswedan Apalagi belakangan muncul usulan untuk pembentukan panitia khusus di DPRD DKI Jakarta Guna menelisik proyek bernilai 4,5 triliun rupiah ini Betulkan renovasi JIS murni urusan teknis Atau ada unsur politis guna menjatuhkan Anies? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini Selamat malam dan juga selamat datang Prof Gilbert Siman Juntek Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PD Perjuangan Selamat malam Yulia Maditya Sarana, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Selamat malam dan selamat datang Angga Putra Fidrian, Anggota TGUPP periode 2017-2022 Selamat malam dan selamat datang Ahmad Fatul Bari, Wakil Sekjen PKS Selamat malam Dan juga teman-teman mahasiswa dari Unika Atma Jaya Universitas Budi Luhur, UIN Charlie Vidaya Tulo Jakarta Dan UPN Veteran Jakarta Saudara inilah duara, saya Liviana Charlie Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi grup-rumput Dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games Jelas tidak masuk ke standar FIFA Lalu dengan di kondisi sekarang Rencana penggunaan Jakarta International Stadium untuk gelaran piala dunia U17 berujung pro dan kontra Stadion yang dibangun era Anis Baswedan ini disebut perlu direnovasi Alasannya, ada standar FIFA yang belum terpenuhi Alasan ini pun memantik reaksi Bahkan disebut-sebut syarat unsur politis Untuk menyerang Anis Bagi saya ini memang tujuannya bukan untuk renovasi atau perbaikan JIS sebagai tuan rumah piala dunia Tetapi memang politisasi atau serangan khususnya terhadap calon presiden Anis Baswedan Kenapa demikian? Yang dilakukan oleh menteri-menteri yang kesana itu Saya kira cukup atraktif ya Jadi seperti bikin drama daripada survei teknis Melibatkan media langsung dan memang dibuat sedemikian rupa Seolah-olah ingin mendiskreditkan Sejak dibangun, JIS memang digadak-gadang menjadi stadion bertaraf internasional Tidak hanya melibatkan konsultan asing Proyek ini juga disebut sebagai karya anak bangsa Namun, stadion yang berdiri megah ini meninggalkan sejumlah catatan Tudingan politisasi JIS pun dibantah Ketua Umum PSSI, Erik Tokhir Pak Anis sendiri sudah bicara Stadion JIS milik Indonesia Milik bangsa kita Dan terbuka untuk diperbaiki Nah sama, kita ini datang kesana bukan mempolitisasi aset yang ingin diperbaikin Itu bukan hanya JIS, ada 22 stadium yang akan diperbaiki Belakangan tidak hanya rumput dan fasilitas JIS yang jadi persoalan Dugaan penyimpangan dalam pembangunan stadion berkapasitas 82.000 penonton itu juga jadi sorotan Usulan pembentukan pansus pun disuarakan Tidak hanya dari PSI, tapi juga PD perjuangan Alasannya, pembangunan JIS menggunakan uang rakyat yang tidak sedikit Dan hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan Lantas benarkah ada agenda politik dibalik polemik rencana renovasi JIS untuk Piala Dunia U17 ini? Kita langsung mulai Prof Gilbert, jadi kenapa PD perjuangan terkesan nyaring sekali mengkritik JIS? Mengkritik yang mananya maksudnya? Kita tidak mengkritik, kita hanya mengungkapkan data Apa yang salah dengan berkata dengan data Itu kan tugas kita Oke Lo buat apa jadi duduk sebagai anggota DPRD kalau tidak mengawasi? Kan itu tugasnya Lalu kalau yang dikritik bukan dikritik Kalau dikasih tahu data ada orang tersinggung Ya urusannya dia, itu bukan urusan kita Bahwa kemudian ada yang salah, memang ada yang salah Semenjak 2019 kan saya sudah sampaikan Sebelum kejadian ini ada, saya sudah sampaikan berkali-kali Ada yang salah di situ Emang ada yang peduli, cuma media yang peduli Apa yang salah Prof? Ya pembangunannya Kan nyatanya kan waktu kita datang ke situ kan kita merasa bahwa Waktu itu audio tidak baik Kemudian kita mau naik ke atas tidak bisa Masalah lift atau apa begitu ya Dan waktu kita datangin juga kita sudah merasa Ini bangkunya, bagaimana, apakah ini sesuai standar Banyak hal yang kita merasa waktu itu belum sesuai dengan apa yang kita lihat di stadion luar negeri Artinya saya bukan datang ke situ sebagai penonton yang tidak pernah tahu lapangan di luar ya Kan digembor-gemborkan waktu rapat dengan Komisi B Bahwa ini adalah stadion terbaik di dunia salah satunya Serius, Anda bisa dengar rekamannya Tapi apa yang kita dapatkan dari hasil yang dapat sekarang Apakah sesuai? Kan tidak Tidak ada politisasi di situ Tidak ada politisasi, baik saya lempar Pak Fatul, tidak ada politisasi dari JIS Ya salah besar, semuanya politis ini Karena kalau kita hitung soal teknis misalnya Banyak yang bisa dipertanggung jawabkan Apalagi beliau nih anggota DPRDKI Tinggal buka saja dokumen-dokumennya Dan kalau misalnya dibuka Misalnya soal apa? Soal standar FIFA, Buruhapolt misalnya dan lain sebagainya Itu sudah ada dokumennya Checklist-checklistnya jelas Bahkan standar JIS itu Itu beberapa poin melebihi standar FIFA FIFA Guidelines Itu ada dokumennya itu Nanti bisa dibaca, nanti saya bisa berikan Tapi masalahnya Buruhapolt kan bukan Yang kedua Jelas ini sangat politis Karena memang pertama Mungkin selama ini publik seolah melihat konteks JIS sebagai stadion yang bagus Tapi tidak dipakai oleh Persija Karena rekomendasi mungkin PSSI belum mengizinkan Lalu ada juga Event-event lain dan sebagainya Dan ini dibangun di masa Anies Padahal Anies sendiri sudah menyampaikan Bahwa ini bukan Dan beliau ini petugas rakyat gitu Bukan tugas partai Dan juga dia untuk Membangun stadion yang menjadi harapan publik Dan akhirnya bisa terbangun Tapi ketika beliau selesai Ataupun sebelum selesai Ternyata banyak politisasi Bahkan kemarin terjadi itu sangat politis Jelas sekali Apalagi yang melakukan itu adalah orang-orang politis Yang bahkan mungkin ingin Saya merasa itu tidak begitu tepat Kalau orang mengatakan sambal itu manis Itu kan sudah persepsi pribadi Politis itu persepsi pribadi Saya tidak melihat ada satupun data yang disampaikan Tapi semua adalah persepsi Kalau dikatakan ini politis Yang mananya yang politis Apakah kemudian masalah Tanah yang kemudian tidak bisa ditanami rumput lagi Dengan itu menjadi politis Apakah kemudian rumput yang dikatakan oleh tukang Mereka tidak akan tumbuh dalam 4 bulan untuk mengejar UDU 17 itu politis Itu semua kan data Kan kita mau mengejar perkhawatatan yang akan dilaksanakan dalam 4 bulan ke depan Kalau itu diperbaiki apakah itu politis? Kalau tidak digunakan politis lagi Diperbaiki politis lagi Lalu apa yang tidak diterima sebagai data? Angga, emang disitu segitu berantakan ya Angga? Saya juga tidak memahami ya Data yang dimaksud Pak Geber seperti apa Karena disitu dibangun mengikuti FIFA Stadium Guidelines Mengikuti panduan stadion PSSI Dan mengikuti Permenpora 7 tahun 2021 Tendang standar stadion yang dikeluarkan kemenpora Jadi dasar-dasar itu digunakan Untuk membangun Jakarta International Stadium Nah pertanyaannya kan sekarang gini Kenapa ini jadi politis? Karena ada orang-orang yang tidak kompeten Yang bilang ini tidak standar FIFA Siapa yang dimaksud standar tidak kompeten? Mungkin semua yang ada di hari itu ya Semua yang ada di hari itu kan bukan verifikator FIFA Kita tidak melihat verifikator FIFA disitu Tapi bagaimana dengan tanggapan Bung Eto yang juga sempat menyatakan Oke salaman sama saya Kalau FIFA sekarang datang JIS itu pasti langsung dicoret Karena tidak standar FIFA Nah itu lagi, balik lagi Ketika tidak ada verifikator FIFA yang datang Dan semua tokoh politik itu mengkomentari Bahkan disini aja 3 orang politik 3 orang politisi ya Bukan orang yang punya kompetensi dan pengalaman bangun stadion Itu aja udah memperlihatkan bahwa Ini diskusinya jadi politik Semuanya jadi politik gitu Dan ketika bukan verifikator FIFA yang datang Dan kalau yang ngomongin itu tidak standar FIFA adalah verifikator FIFA Kayaknya gak akan ada masalah Oke Pak Wil? Ya kalau saya melihatnya memang Pendukung Pak Anies terutama di media sosial Tidak perlu terlalu tegang atau panik Karena apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Dan juga Pemprov DKI Jakarta Ini melakukan renovasi yang sangat wajar Jadi ini suatu hal yang teknis saja Tidak ada muatan politis Terutama karena kita ingin menyambut Pelerunia U17 Oke Dan setiap stadium yang akan dipakai oleh Ajang Internasional biasanya Akan mengalami renovasi Penyempurnaan dan lain sebagainya Jadi tidak perlu kita terlalu jauh berpikir Atau seakan-akan ada Suatu kesan bahwa JIS ini sempurna Suatu hal yang tidak boleh diutak-utik Dan lain sebagainya Ini terlalu berlebihan Kalau menurut saya Ini suatu hal yang teknis Renovasi suatu hal yang wajar Penyempurnaan Dan kalau kita mau lihat Apa yang dikatakan oleh Bu Rohapold Dia sendiri yang mengatakan bahwa Beberapa aspek ternyata tidak sesuai Dengan panduan konsep desain Orisinal dari kami Oke Jadi disini kan selain itu Kita juga harus melakukan audit juga Baik Angga silahkan tanggapi Emang tidak lewat QC ya Sampai kemudian Bu Rohapold bisa ngomong kayak gitu Jadi gini Di Bu Rohapold itu ditunjuk oleh Jakarta Konsulti Indo Untuk membuat konsep desain dan desain guideline Yes Nah pada saat pembangunan Memang ada penyesuaian Karena misalnya gini Salah contoh yang konkret Misalnya railing pagar Di Eropa itu biasanya 90 cm Oke Nah di Permenpora 7 tahun 2021 Itu 120 meter Tentunya kan kita ikut yang lebih tinggi Oke Karena kalau tidak Tidak bisa dijalanin dong Stadionnya tidak bisa dibangun Lalu misalnya Di Inggris Dimana Bu Rohapold ada di Inggris Itu mereka minta Tribun Nempel sama lapangan Di Permenpora Harus lebih tinggi 1 meter Oke Nah itu kan tidak sesuai dengan Desainnya dari Bu Rohapold Tapi Saya kira Tapi itu tidak Tidak Berkaitan dengan Pertanyaan utama adalah Bunga enggak Pertanyaan utama Anda setuju enggak itu direnovasi Sebenarnya setuju Setuju enggak apa tidak Nah sebentar Sebenarnya Apakah itu sudah sempurna Artinya bisa langsung digunakan Dengan kondisi sekarang Dalam aspek stadion Itu kan belum pernah dipakai Sudah pernah dipakai kan Belum pernah dipakai Untuk pertanyaan resmi Karena ada dipakai Tidak bisa ada unsur safety Makanya kemudian muncul ini Rumputnya kemudian Tidak Kita lihat tadi gambarnya Gundul kan Kira-kira dengan kondisi sekarang Anda setuju enggak Itu langsung digunakan Kalau itu ditolak FIFA Negara yang malu loh Kalau FIFA bilang Dipakai-dipakai Tidak ada masalah Bukan Anda yang saya tanya Anda setuju enggak Itu direnovasi sekarang Kalau ada kejadian orang meninggal Seperti kan juruhan Anda tanggap Gak bisa dibandingin dong Kan pintunya cuma satu Kan Anda tidak bisa prediksi Pintu Pintu JIS itu Pak Dari tribun keluar Ada 127 pintu Iya setuju Dan akses Akses yang Dipermasalahkan Itu ada ram barat Dan yang ram timur Yang 30 meter Dan 30 meter Kayaknya enggak akan ada masalah Nah kalau Bandinginnya sama kan juruhan Misalnya Itu kan orang dari tribun Mau keluar Pertanyaan saya tadi belum dijawab Dan tembak gas air mata Nah kalau disini kan Pertanyaan saya belum dijawab Anda setuju apa tidak Itu direnovasi Kalau FIFA bilang direnovasi Silahkan Mesti FIFA yang nunggu Oh iyalah Kan yang berhak menentukan Yang berhak menentukan Stadion ini standar FIFA Atau bukan Kira-kira PSSI punya hak enggak Untuk berkata Nah Gini Pak PSSI itu PT Liga Indonesia Baru Tahun 2021 22 Juni Kalau enggak salah Sudah bilang Jis bisa dipakai persija Oke PSSI tanggal 17 Agustus 2021 Sudah bikin MOU Dengan Jakpro dan Gubernur DKI Jakarta saat itu Pak Sekjanya Yunus Nusi Tanda tangan MOU Oke Penggunaan Jakarta Internasional Stadium Sekarang gini Mas Angga Yang jadi pertanyaan gini Ketika tadi Anggota eksko PSSI Arya Sinulingga Juga sempat menyatakan gini Hampir semua stadion itu Direnovasi kok GBK aja direnovasi Kenapa kalau Jis direnovasi Kemudian seolah-olah Ini unsurnya politis Nah gini Mbak Jadi sebelum drama Rumput kemarin Kita semua sebenarnya Fine-fine aja Gak ada masalah Karena Pembendahannya Kaitan sama akses Akses itu sudah dicantumkan Di Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 34 Tahun 2022 Pada masa Pak Anies Baswedan Masih disana Salah satunya ngomongin Ram Timur Stasiun Transjakarta Dan lain-lain Jadi memang itu Sudah sesuai dengan Apa yang Harus dikerjakan Oke Nah lalu drama rumput Mulai keluar kan Ada tukang rumput Segala macemnya Dan lain-lainnya lah Itu yang membuat Kok awalnya jadi Ngomongin akses Yang mana memang Harus diteruskan Disempurnakan Kenapa jadi rumput Oke Berarti anda setuju Diperbaiki dong Masalah akses tadi kan Akses itu gak perlu Diperbaiki Emang belum selesai Apa yang mau diperbaiki Kalau belum selesai Ya artinya belum layak dong Apanya nih Beda lagi Beda lagi Beda lagi Ngomongin stadion Bagai tempat pertandingan Karena Pak Pak Sorry Karena FIFA gak ngomongin akses Pak Ini masalahnya Layak Ini masalahnya layak Kan persoalan utama Kan sebenarnya layak Apa tidak Kalau dimajukan sekarang Ya layak-layak aja Harusnya ya Ya menurut anda Anda kan tidak FIFA Itu dia masalahnya PT LID udah bilang Pak PT LID Indonesia baru Dan Operator Operator Liga itu Oke 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 Jadi pertanyaan gini Kenapa urusan rumput Sampai harus masuk pansus Prof Ini bukan masalah rumput Tapi nanti jawabnya Ustaz Jeda di duara Sebentar Kalau udah Sama untuk stadion yang lain Yang diproyeksikan menjadi tuan rumah Piala dunia misalnya Kenapa cuma di JIS aja Jadi kita semua jadi berpikir Kok ada yang Ada yang aneh Saya langsung kembali ke Prof Gilbert Jadi Prof Kenapa urusan rumput Sampai harus dibentuk pansus Saya kira bukan rumput yang dipansuskan Tetapi memang ada sesuatu Yang sejak awal Saya katakan bukan pansus Audit Oke Dari 2019 Saya katakan 2020 Audit Karena saya merasa ada yang aneh Termasuk masalah pagar Apakah sekarang Anda yakin Pagar pembatas yang keluar Udah diperbaiki Kita semua tidak ada yang tahu Apakah pagar yang di dalam Sepenuhnya diperbaiki Kita semua tidak ada yang tahu Seharusnya mungkin Konstruktor Apa namanya Kontraktornya itu Datang kemari Atau mungkin Tapi kan gini Ketua DPRD DKI Jakarta Yang juga dari PDIP Juga mempertanyakan Kenapa harus sampai dibuat pansus Ini Karena kita melihat Bahwa ada sesuatu Yang harus diperbaiki Di sana Tetapi apanya kan Kita tidak tahu Sehingga untuk menemukan itu Kita merencanakan Untuk diaudit Di pansus Kalau saya lebih maju lagi Auditnya adalah audit khusus Oleh BPK BPKP Oleh Kejaksan KPK Karena saya tidak merasa Ada yang 100% Ada sesuatu yang Saya lihat Agak sedikit Tidak pas Oke Pak Fatul Kenapa PKS buru-buru menolak pansus Ya udah masuk pansus Berarti politis ini Jadi kalau tadi Pak Gilbert bilang Udah pansus ya Kalau kita tanya soal Ini isu Apa ini judulnya nih Teknis atau politis Teknis atau politis Ini berarti udah masuk politis Oke Bahkan politisnya sudah lebih advance gitu Oke Kalau sebelumnya kan politisnya Sebentar Politisnya itu lebih ke Seolah dramatisasi Lalu juga dilakukan Seolah-olah Apa Belum apa-apa Yang datengin juga Tukang rumput gitu Mohon maaf ya Lalu pakai foto-foto Dan lain-lain Dan melakukan juga adalah Seorang Herik Thohir gitu Dan konteks itu Sangat politis terlihat Makanya kalau saya sih Kita bicara Misalnya bicara soal yang baik-baik nih Kita ingin Indonesia Tuhan rumah piala dunia Semua pasti pengen punya Stadion bagus Persija punya Apa namanya Home base gitu Dan Indonesia nih Bangga punya stadion Kelas internasional Ya ini kita dorong Kalau memang renovasi Perbaikan Itu hal sandar lah Sangat teknis gitu Jadi maksud saya Untuk kelas seorang Menteri BUMN Yang juga kebetulan Ketua PSSI Atau sebaliknya Itu hal remeh-teme Urusannya seperti itu Kalau dia bilang mau profesional Silahkan kerjakannya Sire profesional Gak perlu didramatisasi Festivalisasi Dan akhirnya ya Perdebatannya jadi Perdebatan politis Bahkan prosesnya Jadi proses politis Dengan pansus Pak Fatul Tapi kalau gak pansus Di audit boleh dong Ya kalau menurut saya sih Semua proses kebijakan publik Gak ada yang tertutup ya Jadi kalau misalnya Ada satu hal yang dilihat bermasalah Silahkan dibuka saja Karena yang namanya Pejabat publik Dia melakukan sesuatu Itu merupakan Mandat rakyat Kalau dia melanggar Ya pasti akan dievaluasi Pak William APKS merasa Tidak ada yang salah dengan JIS Ya makanya kita harus Melakukan evaluasi Dari setiap pembangunan Yang kita lakukan Setiap kebijakan Yang kita lakukan Harus ada evaluasi Oke PSSI kan juga Mendorong pansus Kenapa begitu? Ya jadi kami melihat Bahwa harus ada evaluasi Dan audit terhadap Stadium JIS ini Karena JIS ini Menggunakan uang Yang tidak kecil ya 4,5 T Dan itu menggunakan Dana PEN Dana PEN ini adalah Dana yang pada waktu itu Digunakan sesungguhnya Untuk meningkatkan kembali Perekonomian Ketika masa COVID-19 Jadi harus diingat betul Bahwa stadium ini Dibangun ketika Masyarakat Jakarta Masyarakat Indonesia Dalam kondisi keuangan Yang buruk Oke Jadi penting sekali Untuk kita melakukan evaluasi Lalu terbukti Terlihat ada kekurangan-kekurangan Yang ditemukan oleh PSSI Maka Satu hal yang sangat logis Menurut saya Kalau kita melakukan audit Dan juga pansus Untuk melihat Apakah JIS ini Sudah dibangun Dengan seksama atau tidak Sudah di audit di pansus lagi Angga? Tidak masalah Sebenarnya gini Makanya ketika bicara teknis Harus jelas Dasarnya harus dasar teknis Oke Ketika misalnya prosesnya Jadi politik gitu ya Sehingga dasarnya juga Harus dasar politik gitu Kalau misalnya Ternyata mayoritas anggota DPRD Sepakat di audit di pansus Ya silahkan aja Tidak ada masalah Karena kita merasa Prosesnya clear Clean Tidak ada masalah Ya Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Misalnya kasus-kasus yang lain Juga di audit berkali-kali Tidak ada masalah Tidak ada temukan masalah Ini pun mau di audit Di audit pun silahkan Nah auditnya tinggal Kita mau bicaranya Yang dari mana gitu Dalam konteks kebijakan publik Yang di auditnya adalah kebijakan Berarti masuknya proses politik Oke Tapi ketika misalnya Yang di audit adalah Teknisnya segala macam ya Yang punya kemampuan teknis Misalnya PSSI PT Liga Indonesia PSSI Dan FIFA Dalam hal ini Yang mereka yang bisa memutuskan Oke Jadi Prof Jadi apa yang mau di audit? Saya melihat audit bangunan Bukan audit kebijakan Kebijakan apa yang mesti di audit? Memang kita semua setuju Kok dari 2000 berapa Zamannya Pak Sutioso Udah direncanakan Jadi kebijakan Tidak ada masalah Tetapi proses pembangunan ini Yang mesti di audit Apakah ini sesuai dengan Apa yang direncanakan? Nyatanya Bu Rho Havert mengatakan Saya tidak Ini kan data Nyatanya kemudian Bis yang untuk bawa Atlet ke dalam kan Tinggi langit-langitnya Kan tidak sesuai Ini kan data Rumputnya kemudian Bukan rumputnya yang salah Tetapi kemudian Ada masalah Yang tidak bisa diharapkan Tumbuh dalam 4 bulan Untuk pertandingan Mesti diganti Ini kan kenapa Kemudian bisa terjadi Ini kan semua Mesti didapatkan data Daripada kita berdebat begini Kenapa tidak dicarikan data Lalu kemudian Datanya di expose Sehingga kita mempunyai Pemahaman yang sama Karena tidak ada Satu demokrasi Yang bisa dewasa Tanpa data Oke Semua hanya berdebat Publik begini Dengan kayak Omong kosong Tapi begitu kita Mau dewasa secara demokrasi Kita berdebat melalui data Anda merasa ada potensi pelanggaran Dalam proses pembangunan ini Anda melihat ada potensi pelanggaran Dalam proses pembangunan JIS Eh kalau tidak Saya tidak akan menganjurkan audit Oke Dan itu yang harus dilakukan Dari awal Mbak Kenapa baru sekarang gitu Misalnya tadi Kaitan sama Abu Ruhapot Anyway Dia mengakui bahwa Dia ada dalam prosesnya Tapi dia tidak membangun Karena memang tidak membangun Yang membangun KSO KSO BUMN Dan BUMD Itu Yang benarnya gitu Nah Memang itu yang harus dilakukan tadi Yang Pak Gil bersampaikan Saya sepakat Itu yang harus dilakukan dari awal Oke Bahwa yang di auditnya teknis dulu Kasih tahu Yang benar Yang teknisnya yang benar Yang mana Misalnya tadi kayak Yang beredar itu tentang BIS Memang gak harusnya disitu Kalau baca master plan Dan desainnya secara detail BIS itu pemain lewat lantai 1 Bukan lewat lantai 2 Oke Itu Kalau kita bicara data ya Dulu bisa dilarang loh Naik ke lantai 1 Kenapa? Dulu bisa dilarang naik ke lantai 1 Memang bukan Gak naik ke lantai 1 Itu kan di bawah Di West Lobby Pak Kan gak boleh Yang waktu itu Yang kemudian dipakai Untuk acara yang lain Di IYC itu Pak Itu bisa dicoba naik ke lantai 2 Yang mestinya Itu untuk VIP dan VVIP Oke Nah mereka naiknya ke situ Gak bisa Karena memang gak dibangun untuk itu BIS itu di bawah Kalau yang seperti video yang banyak beredar BIS itu di bawah Nanti pemain nanti akan naik lift Pertanyaannya selalu gitu Nanti pemainnya gak aman Bercampur Lah Memang kan bisa dipakai barrier Di Eropa banyak Kalau kayak gitu Old Trafford pemainnya jalan kaki dulu Kan itu juga bisa jadi Nyapa penonton Bisa jadi pemasukan buat persija Misalnya yang pakai gitu Jadi gak berarti harus BISnya Parkir di depan Ruang ganti gitu Oke Di Eropa gak kayak gitu Dan Itu tadi ketika bicara data Detail engineering designnya gak bilang Bahwa pemain lewat atas Pemain lewat bawah Jadi lantai 1 Di bawah jalan Masuk naik lift Ketika Kalau ngomonginnya data Mestinya ngomonginnya itu Oke Saya ke Mas Patul Mas Patul kalau dianggap gini Ini kan memang dari awal Tidak ada tendensi yang menyebut Nama Anies Baswedan Ketika bicara soal Renovasi JIS Urusan teknis ini Tapi kemudian Kenapa pihak Anies Dianggap terlalu responsif Menganggap ini Bawa-bawa unsur politis Kalau Pak Anies sendiri sih Relax ya Bahkan beliau Kalau konteksnya Untuk Indonesia Beliau sendiri yang ngomong Bahkan ketika Peresmiannya pun juga Bicara seperti itu juga Dan kemarin ketika ditanya lagi Pulang haji Ya lebih unik lagi ngomong ya Saya nggak cawe-cawe gitu Dan ini cawe-cawe makna yang benar nih Karena konotasinya buruk gitu Jadi kalau cawe-cawe yang sebelumnya Itu berarti buruk tuh dia tuh Nah konteks itu makanya Menurut saya Ini kita dudukan Hal apa yang mau kita kejar gitu Kalau mau tentang Renovasi Perbaikan Menjadi utuhan rumah Jalan aja biasa kok Hal seperti itu Ganti rumput Ada permasalahan Perbaikan-perbaikan Itu hal reme-teme lah Nggak kelas buat seorang Apa namanya Menteri Misalnya PWPR Ngurusin Bahkan ngurusinnya Bukan datangin ahli Yang memang bagian tim dia Tapi pengusaha gitu Tukang rumput Nah ini konteksnya menurut saya Perlu kita dudukan Secara clear gitu Jangan sampai hal-hal Yang sebetulnya ingin baik Tapi justru dilakukan Dengan cara yang kurang baik Seolah-olah kita Ini justru datanya beda Seolah-olah Kedatangannya Menteri PWPR Kesitu Bukan untuk kemudian Memeriksa rumput itu Tapi mendengarkan penjelasan Bahwa rumputnya Kalau memang serius Misalnya Kalau memang serius ya Jadi prosesnya Secara terbuka Profesional Kalau ini kan nggak profesional Iya Karena memang dia dikasih target Mesti selesai dalam 4 bulan Itu akan persoalannya Jadi datanya bukan karena rumput itu Tetapi rumputnya tidak akan tumbuh Kalau konteksnya Perbaikan secara profesional Lakukan aja Ini kan seolah-olah Bahkan negara tidak profesional Kalau begitu Karena seolah-olah Jadi politis Bawa kamera Main rumput dan lain-lain Kalau mau perbaiki Yang didatangin itu Yang bikin rumputnya Yang bikin rumputnya Bukan kompetitor Ini kan perkembangan terakhir Gimana Pak Coba Tetapi kedatangan Menteri Kedatangan Gubernur Kan Anda pernah jadi TGOPP Pernah nggak tidak diikuti wartawan Selalu kan diikuti wartawan Bahwa kemudian ada sesuatu Yang menurut wartawan Yang nggak semuanya Pak Semua menteri Nggak mungkin semua datang wartawan Bahwa kemudian ada sesuatu Yang dilihat oleh wartawan Ini harus dinaikkan Jadi berita Jadi viral Ya korbannya siapa? Ya berarti Jadi seletar Politis gitu maksud saya Politis itu karena wartawan Bikin dari berita Yang unang wartawan siapa? Memang selalu ada kan? Bukan selalu ada Dalamnya proses Mesti harus ada wartawan TGOPP ada Apaan siapa kebijakan Harus ada wartawan kan? Oke Prof Gilbert Giri-giri Pihak Anda dituding Menggunakan JIS Untuk menjegal anis Betul nggak? Nanti dijawabnya Udah jadi ada di luar Renovasi itu artinya Sesuatu yang hancur Dibangun kembali Atau sesuatu yang sudah ada Dihancurkan Kemudian dibangun kembali Nah itu Kata itu Kemudian Memunculkan Spekulasi Justru bukan Di kelompok-kelompoknya Anies Baswedan Kalau kita lihat Percakapan Baik di ruang publik Maupun di sosial media Tapi kan itu Kemudian Diambil Jadi bahan bakar politik Oleh kelompok-kelompok Yang tidak senang Dengan Anies Baswedan Oleh kelompok-kelompok Yang tidak senang Dengan Anies Baswedan Jadi PDP dianggap Ini Menggunakan JIS Untuk menjegal anis Gimana Prof? Satu hal yang harus Saya sampaikan Nomopotes Deiko Unisuo Tidak ada seorang pun Yang boleh Menggunakan Kesalahan Sebagai alat Untuk menjatuhkan orang Ini adalah Sebuah pepatah yang lama Apakah PDP Pernah menjegal anis? Loh Dia masih Baca pres Dijegal dimananya? Yang menjegal siapa? Partai sendiri Yang tidak deklarasikan Tidak ada Cawa presnya Belum kemudian bulat Kenapa kita Kemudian dituding? Tadi saya Sebentar Tadi saya sudah berbicara Langsung dengan sahabat tadi Saya merasa Kasian justru Ini sebenarnya Dia ini korban Kalau menurut saya Siapa yang jadi korban? Bunganis ya Oke Kenapa gitu? Ya Sampai sekarang Gantung begitu Mana ada kejelasan? Dilekarasikan jauh-jauh hari Soal apa ini? Oke Jadi gimana? Tidak ada konteks Tidak ada konteks ya Enggak Sebentar Karena Karena Itu gak ada masalah Kalau kita udah clear semua Saya tidak mempunyai data Dimananya dijegal Jadi kalau kemudian di blow up Dijegal Harusnya ditunjukkan Yang mananya yang dijegal Oke Yang menjegal kan Dari internalnya sendiri Oke Kita kan tidak ada Kita urusin Kita Tapi gini Tapi gini Tapi yang beredar gini Banyak kasus-kasus Yang dianggap JIS itu terlalu Politis Dianggap renovasinya Soalnya ketika Tadi Mas Patul dan Mas Angga Katakan Kalau mau direnovasi Renovasi aja Gak perlu blow up Besar-besaran Setuju Kan karena ada reaksi Yang berlebihan dari sana Maka ini jadi blow up Oke reaksi anda Yang berlebihan Mas Angga Enggak Tadi kembali ke awal Begitu Yang diomongin pertama adalah Akses Gak ada masalah Lalu Yang diomongin Masalah parkir Jadi kan gini Timeline Controversijis itu kan Mulai dari akses Dimulai dari September 2022 Waktu itu Indonesia versus Kurasau Dimana sekjen PSSI saat itu Yang sama dengan sekjen PSSI sekarang Itu bilang bahwa JIS gak bisa dipakai Karena masalah parkir Oke Dan akses Yang mana dijawab dong Sama semua orang Bahwa Itu mah pikiran masa lalu Di Eropa tuh gak ada Masalah parkir dan segala macem Dan itu Awalnya jadi Penjelasan yang sama Dengan Permasalahan yang ada sekarang Oke Parkir dan segala macemnya Nah Kita semua tuh Diam aja Karena kita tahu bahwa Memang itu harus dikerjakan Akses dan segala macem Baik Senang-senang saja gitu ya Silahkan aja Oke Tapi begitu dramanya Jadi masalah rumput Dramanya jadi Kesannya ini Fatal sekali gitu Karena kan rumput fatal Jadi menurut Anda ini Terlalu banyak drama Iya Mas Fatoh Ini merasakan hal yang sama Ya ini lebih seru dari Drama Korea Kenapa gitu Karena luar biasa ya Jadi apalagi Waktunya ini menjelang Pemilu gitu Jadi Dan yang melakukan orang Yang menjadi Subjek dalam Pilpres juga gitu Karena digadang-gadang Menjadi capres Bahkan juga Cawapres Jadi menurut saya Sebetulnya kalau kita Mau dudukan lagi Perkaranya secara Lebih jernih ya Jadi fokus aja Kalau memang mau Perbaikan Perbaikan Sama-sama sepakat Kalau semua hal Gak ada yang gak perlu Diperbaiki menurut saya Jadi kalau ada yang kurang Diperbaiki Tapi ya Gak perlulah festivalisasi Jadi saya ingat nih Model ini Model kayak model Dulu mau jadi capres Ada SMK Gorong-gorong Dan sebagainya gitu Jadi kesannya Seolah mempolitisasi Memfestivalisasi Untuk menaikan Popularitas Elektabilitas Dan menurut saya Ini hal-hal yang menurut kita Perlu dikurangi Fokus ke gagasan Fokus ke konteks Dan ini menurut saya Masalahnya Ini adalah permainan Playing Fictive Karena kita tidak mengatakan Dari sana yang selalu Membuat ini Menjadi seakan-akan Anisnya itu Dilakukan seakan-akan Ada reaksi Sehingga menjadi kesannya Ini sengaja dibuka Kan ada kebutuhan Kalau tidak ada kebutuhan Tentu ini tidak akan muncul Jadi justru yang melakukan Di awal Kenapa responnya begitu Karena dipesivalisasi Jadi lihat konteks Untuk bermain Playing Fictive Jadi tidak ada sesuatu Yang wah sebenarnya ini isu Menjadi wah Karena ini kemudian Digunakan menjadi isu Nah itu yang tepat Menurut saya Festivalisasi adalah Karena media memasukkan Ya media Kan tadi media Yang gunakan media siapa Nah itu festivalisasi Anda justru sedang Mempertegas bahwa Itu bagian dari festivalisasi Tapi tidak ada satupun Yang partai Atau orang yang kemudian Menggunakan itu Bahwa wartawan punya hak Untuk mau naikkan itu Salahkan wartawan dong Oh bukan Oh jangan salahnya Jadi sudah salahkan Ani Salahkan wartawan Semua disalahkan Jadi salahnya yang paling benar Jadi ini makanya Perlu didudukan Bagaimana bisa Menaikkan rating ini Menjadi pembicaraan publik Ini menjadi sesuatu Yang tidak sehat Dalam demokrasi Silahkan salahkan semuanya Jadi jangan sampai Kebijakan kita ini Berhenti dengan saling Kita melihat ini Festivalisasi kah Ini adalah pengiringan opini kah Atau gimana Nggak menurut saya Nggak perlu terlalu Tegang juga Untuk melihat ini Di ekspos ke Media dan sebagainya Ini kan Ini kan negara demokrasi Satu hal yang wajar Sekali kalau misalnya Satu hal Masuk ke media Apalagi mungkin Jis kan punya Satu hal yang Punya bobot lah ya Di media gitu Dan ketika ingin dilakukan Renovasi Tentu ada reaksi Saya hal yang Wajar-wajar saja Nah yang penting adalah Dalam keriwan ini Ada sutansinya Gitu loh Dan sutansinya adalah Bahwa Renovasi Perbaikan Penyempurnaan Itu adalah satu hal Yang sangat wajar Ketika kita ingin Mengadakan Suatu ajang internasional Oke sangat wajar Tapi itu juga mendorong Pansus Iya Pansus juga Satu hal yang wajar Pansus adalah Salah satu instrumen kita DPRDK Jakarta Untuk melakukan Fungsi pengawasan Jadi Menurut saya Pendukung Pak Anies Jubir-jubir Pak Anies Nggak usah terlalu tegang Nggak usah terlalu tegang Nggak usah terlalu pelajutan Dengan hal ini Nggak usah terlalu tegang Nggak usah terlalu tegang Menurut saya Yang mempesimalisasi gitu Tegang Sage BK nggak bisa dipakai Lalu mungkin ada Penyampaian dari Presiden Jokowi Akan pakai jisah Mulai tegang nih Karena jangan-jangan Nanti justru dapet Apa namanya Incentive itu untuk panis gitu Jadi konteks itu juga perlu kita lihat Jadi konteks tegangnya dalam hal apa Saya sebenarnya gini Melihatnya gini Bukti itu lebih terang Daripada cahaya Probationes BDNS Itu bahasa latihan Buktinya menyatakan Rumputnya kan tidak bisa dipakai Buktinya dari siapa? Loh kita lihat sendiri kan Anda berani nggak mengatakan gunakan Ya verifikasinya gimana? Sebentar Bagaimana Anda mengatakan rumput yang udah gundul begitu? Jadi kalau tadi kita bilang Konteks yang didudukan secara jenis Ya konteks verifikasinya lebih baik dong Bukan kesimpalisasi gitu Apakah kemudian itu bisa? Kita lihat rumput itu kan memang tidak terawat Dan kemudian datanya memang rumput itu susah Untuk dirawat dengan kondisi begitu Silahkan itu diperbaiki Dalam hal sebentar Saya akan sampaikan Datanya adalah Jakpro tidak mampu memaintain itu 80 miliar setahun harus dikeluarkan oleh Jakpro Sementara Jakpro sendiri Tidak memungkinkan keuangannya untuk memelihara rumput itu Dan memang kemudian itulah yang terjadi Dan itu bisa kita terima Bahwa kemudian mau diperbaiki Direvitalisasi Kenapa kemudian mesti marah? Kan itu mesti berjalan Kalau nggak itu menjadi barang rongsok Yang tidak pernah digunakan Kalau itu diperbaiki Maka kemudian operasionalnya menjadi tertutupi Jadi kalau bicara perbaikan harusnya perbaikan ya perbaikan aja Iya setuju Kenapa kemudian mesti reaktif? Kenapa harus reaktif? Nggak ada yang reaktif mbak Sebenarnya ini kan tadi Dibalik lagi ya Ini kan ada drama Yang dibuat Nah ngomongin data rumput segala macam Coba cek Piala Dunia U20 Yang mana persiapannya 4 bulan Sama dengan U17 Indonesia U17 di Indonesia Sama-sama 4 bulan Tapi di sana stadion yang rumputnya botak Bukan berarti jis botak ya Yang di sana rumputnya nggak sesuai Dipakai juga buat semifinal bahkan Di Santiago dan di La Plata itu dipakai Sama FIFA Di U20 Ini U17 gitu Jadi Kenapa ini jadi kesannya festivalisasi dan dramatis? Jadi artinya gini Anda mau ngomong gini Kalau Argentina Lapangannya botak santai-santai aja Kenapa kita kegerahan gitu Kira-kira pagi Sama FIFA belum datang ke sini dan nggak ngomong Kenapa kita harus pusing gitu Saya bukan orang FIFA Nggak bisa jawab tuh Sama juga berarti Berarti emang nggak ada yang bisa jawab Masalah itu kan Karena nggak ada orang FIFA-nya yang ke sini Jadi intinya gini Kenapa kemudian ribut-ribut harus direnovasi Begitu maksud Anda? Ya karena Ya kalau udah ada FIFA datang FIFA bilang Ini rumputnya nggak boleh dipakai 3 bulan ya Dipupuk Di apain segala macam Silahkan aja Silahkan aja gitu Jadi Narasinya adalah kita tunggu dulu FIFA datang ke sini Ya Kalau pemerintah kan kotaknya maunya direnovasi dulu baru FIFA data Kalau pemerintah kan mencegah Preventif Kalau kita tunggu FIFA datang duluan Lalu FIFA bilang ini tidak layak digunakan Kan sangat mepet dengan acaranya nanti Justru apa yang dilakukan PSSI, pemerintah Ini adalah suatu upaya preventif Sebelum FIFA datang Stadium-stadium ini sudah dalam kondisi yang prima Tapi kan waktunya mepet banget sampai November Emang cukup direnovasi Karena PSSI kan sudah berpengalaman Ketika mau menyambut U20 kan Sehingga dia tahu lah Apa yang menjadi standarnya FIFA Oke sekarang gini Sekarang ada jawab Bagaimana kemudian memisahkan Ini betul-betul teknis Bukan urusan politis Dalam perbaikan JIS Nanti dijawabnya sudah ada di duara Anda kembali bersama kami di dua arah Polemik JIS Masalah teknis Atau politis Mas William Jadi bagaimana Anda meyakinkan publik Bahwa ini murni urusan teknis Bukan politis Ini sangat teknis Karena Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Harus dilihat sebagai Pernilaian dia terhadap Stadium JIS itu Kita harus melihat bahwa PSSI ini kan Tadinya ingin menyelenggarakan Pilih dunia U20 Oke Dan dia sudah Melewati suatu Tahapan di mana Stadium itu diperiksa Pada waktu itu untuk U20 Sehingga PSSI Sudah memiliki pengalaman Apa sih standarnya FIFA Apa sih Seleranya FIFA Terhadap suatu stadium Nah ketika Pak Erik datang ke sana Sebagai Ketua Umum PSSI Datang ke sana melihat Dia pasti akan Menilai itu dengan Standar FIFA yang dia pernah Ketahui sebelumnya Ketika mempersiapkan U20 Oke Dan ini suatu hal yang sangat baik Karena ini preventif Kalau kita tunggu FIFA Buru datang ke sini Ternyata FIFA mengatakan Bahwa JIS ini tidak layak Maka Terlalu mepet untuk Melakukan perbaikan-perbaikan Oke Jadi sebetulnya niatnya baik Untuk preventif aja Mas Fatul Ya kalau kita tadi Kalau kita kembalikan Memang soal teknis Perbaikan Ya udah selesai Harusnya gak perlu begini Justru makin Kalau sekarang kan unik ya Jadi Sudah ada Dramatisasi Festivalisasi Itu apa Kalau bukan politis Plus ditambah lagi Proses politis lagi Nah ini menurut saya Lebih unik lagi Karena ada Apa Keinginan mempansuskan gitu Jadi apalagi kurangnya Kalau kita bicara tentang politis Oleh karena itu Makanya menurut saya Kalau memang Memang mau fokus perbaikan Kalau memang fokus Mau pakai GIS dan sebagainya Untuk Kebanggaan kita Sebagai bangsa Indonesia Ya dijalankan aja Jadi gak perlu gengsi Untuk pakai GIS Untuk melakukan perbaikan Dan sebagainya Seolah nanti khawatir Dapatnya adalah Insentif Anis Padahal Anis sendiri pun Juga relax aja Bahwa memang itu Untuk Indonesia Dan dia sadar Kok udah dia Hanya petugas rakyat Yang menjalankan aman Jadi gubernur Selesai 5 tahun GIS-nya pun juga diserahkan Juga untuk Indonesia Dan bahkan kita-kita hanya Bukan cawe-cawe Gak mau cawe-cawe Jadi kalau udah kita Dudukan seperti itu Menurut saya akan lebih clear Akan lebih jernih Silahkan lanjutkan Prosesnya Mudah-mudahan kita bersyukur Semuanya berjalan baik Dan semuanya bahkan dapat Insentif kebaikan gitu Oke Jadi Pak Gilbert Prof Jadi kalau misalnya memang Ini urusan teknis Silahkan dilanjutkan Kenapa kemudian harus dibawa-bawa Kerana politis Begini Kita kalau ini mau dikatakan teknis Memang data ini teknis Oke Bahwa kemudian ini Masalah politis Kemudian terkait Kenapa mesti takut ini politis Lu pemilihan presiden Kalau ini mau dikaitkan Dengan pemilihan presiden Pemilihan presiden kan politis Kenapa kalau jadi takut Kalau ini politis Kalau merasa ini benar Jalankan aja Sama seperti dulu Waktu kita mau mengadakan Hak interpelasi Waktu formula E Kenapa takut Kalau memang salah Kalau memang salah Ya aku salah Tapi kalau kemudian Sebentar Anda tidak ada di situ Karena kemudian yang terjadi adalah Tindakan inkonstitusional Makan malam di rumah Jadi kalau memang ini benar Ya kerjakan aja Kenapa mesti takut dipansuskan Oke Bahwa ini kemudian proses politis Kenapa mesti takut dengan proses politis Karena sekarang udah jelas Proses politis Jadi kalau kita bicara Kenapa mesti takut dengan politis Kalau kita bicara tentang jodohnya Berarti ini jelas ini proses politis Bukan Karena selalu mengatakan ini politis Ini sebelum presennya Lebih unik lagi menurut saya Jadi kemarin kerjanya Ngapain aja Kalau bukan Atau mengawasi secara baik Tapi selalu mengatakan politis Kalau kemudian ini politis Kita iya kan Oke politis Kenapa mesti takut Oke berarti balik ya politis Udah jelas ya Karena waktu kemarin Kita juga pengalaman Penakutnya bukan main waktu interpelasi Jadi memang apakah ini Kemudian yang mau dibawakan Sifat penakut ini ditampilkan Ditutupi dengan pelik Nah ada yang gak ada penakut Oke Nah itu yang Jadi politisi di jabat Jangan jadi penakut Kalau penakut Jangan minti negara Makanya jangan kemudian Mengalihkan ini ke politik Ini mainkan aja Ada yang membantah politisasi itu Teman-teman dari sebelah sana gitu Pak Erick Tohir Sekarang malah kebalikan Mereka yang menolak Bukan Enggak kebalikan Memang mengiakan Menegaskan Biar kemudian Kita tidak berdebat Oke Anda katakan ini politik Tapi saya tanya kembali Kenapa Anda takut ini politik Kalau Anda merasa benar Jalanin aja Gak ada yang takut Iya Jalanin aja kenapa Ya bener jalanin aja Jangan dipolitisasi Jangan didramatisasi Jangan dipesivalisasi Tapi kalau mau katakan ini Mau dijalankan Jalankan Oke gimana gak Iya Tadi yang ingin saya sampaikan Bahwa yang Yang menolak ini jadi politis Adalah Pak Erick Pak Basuki Dan yang lainnya gitu Karena mereka berpikir Ini hanya sekedar perbaikan aja Iya Dan kita juga merasa Ini perbaikan aja Semua setuju Ketika dramatisasinya dimulai Di hari itu Lalu Rumput dan segala macam ya Dan kenapa ini jadi rame Karena orangnya gak kompeten Untuk menilai itu gitu Oke Ketika orangnya tidak kompeten Datang ke sana Menilai pekerjaan orang lain Apa presisi dianggap Tidak kompeten Bukan bukan Yang bilang rumput ini gak layak Itu kan orang yang Bukan vivanya Oke Gitu Dan itu jadi pembenaran menteri Bayangin Nah itu kan yang ngasih masukan Ke Pak Basuki dan Pak Erick Itu adalah itu gitu Itu kan semenjak awal Semenjak awal kita katakan Semenjak awal kita katakan Daripada ditolak oleh Viva Sudah mereka datang Lebih baik diperbaiki Kan dari awal saya katakan Tadi begitu Jadi gitu niatnya Yang sebelah niatnya sebelum Viva datang Lebih baik diperbaiki Kalau anda mendingan dinilai dulu Sama Viva baru diperbaiki Betul Jangan-jangan Tetapi masalahnya Viva udah datang Ternyata ini masalah bukan rumputnya Kan lalu Kalau udah diperbaiki Ini berarti anda mempertanyakan Otoritasnya Viva Mempertanyakan otoritasnya PSSI Sementara yang penyelenggaranya Adalah PSSI dan pemerintah Kenapa kemudian Mereka yang punya otoritas Anda pertanyakan Tadi yang udah saya sampaikan ya PT Liga Indonesia Itu udah memverifikasi PSSI sudah PKS dengan Jakpro dan Pemprov kala itu Lah kemarin Mereka kemana Jangan-jangan mereka juga Nggak tahu yang tanda tangan itu apa Kan nggak boleh kayak gitu Mereka udah punya rekam jejak Otoritas siapa yang pengen LIB itu udah tanda tangan Di PT Liga Indonesia Penyelenggara Liga 1 Itu udah bilang bahwa JIS bisa dipakai September 2022 tiba-tiba Sekjen bilang Nggak sesuai standar Viva Sekarang diulangi lagi Tidak sesuai standar Viva Jadi yang kemarin itu kemana Kok jadi beda-beda omongannya Kenapa dulu Setuju untuk digunakan Sekarang kan nggak jadi setuju Digunakan Itu kan jadi pertanyaan Banyak orang yang harus dijawab Itu itu Kenapa dulu sepakat Sekarang nggak sepakat Ini jadi politik Pertanyaannya apakah PSSI Berhak tidak menilai JIS ini layak atau tidak Yang layak Kalau eventnya adalah PT Liga Indonesia Yang berhak layak PT Liga Indonesia Dan FIFA Ini kan event internasional PT Liga Indonesia Ini kan Piala Dunia U17 Yang berhak itu FIFA Yang punya otoritas adalah PSSI Di Indonesia ini Nggak Viva Viva Matchday U17 Itu yang layak nilainya itu FIFA Ketika eventnya adalah AFC Cup Yang layak nilainya adalah AFC Ketika itu Liga Indonesia Yang layak bersama PSSI dan PT Liga Indonesia baru Jadi kalau ini FIFA Ya yang harusnya FIFA Setuju kita Setuju kita FIFA Tetapi masalahnya FIFA kan tidak akan datang ke sini Karena kita memiliki otoritas di sini Otoritas itu dimiliki oleh PSSI Makanya jangan salahkan PSSI Kalau kemudian diberkata demikian Yaudah Tanya aja ke Pak Sekjen ya Yang dulu tanda tangan PKS Yang sekarang masih jadi Sekjen Kenapa dulu sepakat Sekarang nggak sepakat Ya kita mesti undang ke sini malam ini Silahkan ditanya aja gitu Ya sudah sebelum undang tukang rumput Undang dulu segini PSSI harusnya gitu Jelasin tuh kenapa Sekarang gini Yang jadi pertanyaan Kalau misalnya pada akhirnya dipansuskan Dan juga diaudit Siap ya Silahkan aja Nggak ada masalah Nggak ada masalah Nggak ada masalah Begitu Jadi ini betul-betul murni teknis Atau politis Mas William Nah sekarang Setuju atau tidak Kalau kita memperbaiki Sebelum FIFA datang atau tidak Ini harus dijawab juga oleh Para pendukung Pak Anies nih Artinya begini Apa yang dilakukan PRG itu kan Suatu hal yang Suatu hal yang sangat bagus ya Niatnya baik Preventif Kalau ada hal-hal yang Harus diperbaiki Diperbaiki Nah sekarang kita jangan sampai Menunggu FIFA dulu Datang ke sini Oke Pertanyaannya kan selalu Apa yang mau diperbaiki Apa yang mau diperbaiki Kalau perbaikannya Ini masalah utama sebenarnya Bukan masalah di debat ini Baik Bagaimana mempertahankan ini Bisa berfungsi Dan kemudian mampu Memaintain dirinya sendiri Yang penting bisa digunakan Betul Bagaimana kemudian Jakpro bisa melakukan ini Kalau tidak diperbaiki Oke Tapi intinya gini Operasionalnya 80 miliar ke bulan Apakah kemudian PKS Mau menang bulan Apakah kemudian TGPP Mau menang bulan Sekarang gini Yang sebelah niatnya Untuk memperbaiki Yang sebelah Merasa Kalau memperbaiki Monggo Tapi jangan dipolitisasi Kira-kira begitu Pertanyaan kan gitu Pertanyaan gitu Pertanyaan gitu Pertanyaan yang diperbaiki Apanya yang diperbaiki Tepuk tangan untuk semua narasumber saya Pada malam hari ini Saudara untuk kesekian kali Sepak bola dan olahraga Menuai pro dan kontra Polemik timnas Israel Yang berujung pembatalan Gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia Baru saja reda Kini giliran JIS Yang rencananya akan digunakan Jadi venue Piala Dunia U17 Dipersoalkan Renovasi fasilitas olahraga Khususnya sepak bola Untuk gelaran Piala Dunia Adalah hal yang biasa Apalagi jika memang itu Belum sesuai dengan standar FIFA Tak perlu memicu polemik Apalagi intrik Namun rencana renovasi JIS Seharusnya juga Jangan ditarik Untuk kepentingan politik Apalagi sampai mendeskreditkan Dan menjatuhkan seseorang Untuk kepentingan pemilihan presiden Yang akan digelar tahun depan Saya Livia Necarlisa Sukseskan pemilih 2024 Dan pastikan tetap di Kompas TV Independen terpercaya Untuk mengikuti perkembangannya Sampai jumpa pekan depan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton